hai 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 Halo para tetua para pecinta battle truck devons dimanapun kalian berada gimana kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas udah siapkan cutong dengan perjalanan dari mau nonton selamat berimajinasi cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berbincang-bincang bersama dengan permaisuri Xiaoyan bertanya kepada permaisuri apakah Xiaoyan bisa pergi ke tanah hutan belantara keabadian permaisuri pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan mengenai hutan belantara keabadian permaisuri berkata bahwa hutan belantara keabadian adalah tempat pertempuran dasyat yang terjadi di dunia nyata sejati suangin banyak makhluk keabadian yang telah mokat dan hal itulah yang pada akhirnya membentuk ruang yang unik itu bukanlah tempat yang merupakan hutan belantara melainkan sebuah reruntuhan bekas pertempuran lebih baik dikatakan lagi bahwa itu adalah tempat pemakaman para makhluk keabadian ini namun meskipun begitu tentu saja akan ada banyak berkah yang terdapat di ruang ini baik itu dogat ataupun makhluk keabadian sepertinya seseorang akan bisa menemukan berkah yang dibutuhkan di dalamnya mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terlihat tertarik dan Xiaoyan bergumam bukankah itu merupakan hal yang sangat sempurna permaisuri tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan bahwa hutan belantara keabadian merupakan salah satu area terlarang di alam sejati suangin bahkan jika seseorang memiliki kekuatan tingkat keabadian mungkin ia akan segera mokat ke dalamnya jika ia tidak berhati-hati memikirkan hal ini jika Xiaoyan ingin pergi ke sana permaisuri akan bisa menemani Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan bertanya apakah mereka tidak membawa kelinci Bingyun permaisuri pada saat ini malah meledek Xiaoyan ketika balik bertanya apakah Xiaoyan tidak ingin menghabiskan waktu berduaan dengan permaisuri Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh permaisuri Xiaoyan pun terbatuk dua kali sementara permaisuri pada saat ini tersipu dengan sangat manis sementara itu kelinci Bingyun pada saat ini sama sekali tidak mengeluarkan suara di pelukan permaisuri Xiaoyan pada saat ini segera kembali bertanya kepada permaisuri kapan mereka akan berangkat permaisuri pun berkata kepada Xiaoyan apakah ia benar-benar terburu-buru Xiaoyan baru saja kembali dan sebaiknya Xiaoyan pada saat ini beristri jahat terlebih dahulu ia juga akan mengirimkan seseorang untuk mencari beberapa informasi tambahan tentang hutan belantara keabadian selama beberapa hari Xiaoyan pada saat ini mengangguk sementara permaisuri pada saat ini mendekati Xiaoyan aroma lembut dari permaisuri pada saat ini seketika memenuhi hidung Xiaoyan dalam sekejap mata suasana hati Xiaoyan benar-benar terasa menjadi semakin rumit permaisuri pada akhirnya tiba-tiba memeluk Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam permaisuri berbicara dengan lembut kepada Xiaoyan bahwa sebenarnya mereka masih bisa melakukan sesuatu tubuh Xiaoyan seketika menjadi tegang mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri permaisuri pun sedikit nyengir sebelum akhirnya bertanya apakah Xiaoyan takut Xiaoyan pada saat ini melepaskan pelukan permaisuri dan berkata bahwa Xiaoyan tidak takut sementara itu permaisuri pada saat ini melirik ke arah tempat yang tidak seharusnya ia lihat di bagian tubuh Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini wajahnya memerah dan Xiaoyan menyadari arti tatapan dari permaisuri Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata bahwa Xiaoyan normal permaisuri pun tersenyum dan berkata biarkan ia memeriksa Xiaoyan terkejut dan Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada permaisuri apakah ada yang menyenangkan di kota Wansiang bagaimana jika pada saat ini mereka berjalan-jalan bersama-sama permaisuri pada saat ini hanya tersenyum manis melihat Xiaoyan yang melakukan pengalihan sementara itu di luar dari aula Yao King terdapat bangunan dengan loteng yang menjulang tinggi pemandangan keseluruhan dari aula Yao King dapat dilihat dari tempat ini dan terlihat ada dua sosok yang berdiri di loteng dua sosok ini adalah sosok wanita yang pada saat sebelumnya dikirim oleh Zuchi untuk mengintai Xiaoyan keduanya pada saat ini berbincang-bincang dan telah mendapatkan informasi mengenai Yuan Wei salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa Yuan Wei benar-benar telah dikalahkan seperti apa yang diharapkan oleh penguasa istana tampaknya permaisuri telah mengatur banyak orang kuat di sekitarnya selain itu kabar juga menyebutkan bahwa sosok yang mengalahkan Yuan Wei adalah Jiyu Ying yang tersembunyi di dalam jurang Tai King pada saat ini menoleh ke arah Yu King yang pada saat sebelumnya baru saja berbicara keduanya pada saat ini sedikit berbincang-bincang santai sebelum akhirnya mereka menatap ke arah gerbang masuk istana Yao King pada saat ini mereka berdua melihat adanya dua sosok yang berjalan keluar dari istana Yao King kedua wanita itu pun terkejut sebelum akhirnya berteriak serempak bahwa itu adalah permaisuri jarak permaisuri dan Xiaoyan ke tempat mereka sekitar seribu meter dan tiba-tiba Xiaoyan pada saat ini mengangkat kelapanya Xiaoyan menatap ke arah kedua wanita tersebut dan hal ini membuat keduanya seketika terkejut keduanya saling memandang sebelum akhirnya mereka pada saat ini terlihat menghilang sementara itu permaisuri pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa itu adalah dua keabadian dari istana dewa pemburu sosok yang satu bernama Tai King sementara yang lainnya bernama Yu King keduanya berada di langkah kelima keabadian dan tidak banyak perbedaan dalam kekuatan tempur mereka Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan segera lanjut bertanya kapankah mereka datang kesini permaisuri menjawab dengan lembut bahwa mereka datang sebelum Xiaoyan Xiaoyan sedikit tertegun karena awalnya Xiaoyan mengira kedua wanita itu mengikuti Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya bergumam bahwa salah satu dari keabadian telah bertarung melawan Xiaoyan dan berhasil melarikan diri permaisuri pada saat ini tampak terlihat sedikit terkejut sebelum akhirnya berkata bahwa ternyata suaminya masih memiliki kekuatan seperti itu sejauh yang ia tahu di antara delapan dewa keabadian di istana dewa pemburu mereka yang memiliki kekuatan paling rendah berada di langkah kelima keabadian sepertinya Yuan Er telah meremehkan suaminya dan ia benar-benar tidak menyangka suaminya masih memiliki kekuatan Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan berkata agar Yuan Er berhenti berpura-pura Xiaoyan tahu bahwa ia telah mengetahui mengenai semua ini permaisuri pun tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan bahwa keabadian yang melawan Xiaoyan ini bernama Yuan Wei sosok ini merupakan langkah keenam keabadian dan permaisuri tidak menyangka bahwa Jiyu Ying akan bersedia membantu Xiaoyan sementara itu di atas aula Tai King dan Yu King pada saat ini terlihat saling memandang mereka pada saat ini telah berhasil menenangkan fikiran meskipun mereka tampaknya telah diketahui wajah Tai King sedikit menyusut sebelum akhirnya berkata bagaimana orang ini bisa menemukan mereka bahkan jika kekuatan jiwanya lebih kuat dari mereka mereka telah menyembunyikan auranya dan tidak mungkin bagi orang tersebut untuk menemukan mereka secepat itu Yu King juga pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam bahwa jika begitu permasalahannya ia khawatir akan menjadi permasalahan jika keduanya mengikuti mereka terus-menerus keduanya tampak terlihat merenung dan mencari cara serta merumuskan apa yang harus mereka lakukan berikutnya setelah beberapa saat Yu King pada akhirnya segera berkata bahwa ia khawatir mereka telah ditemukan oleh permaisuri begitu mereka sampai di bintang wansyang ia pikir mereka harus pergi dari sini sekarang tampaknya tidak ada gunanya bagi mereka untuk terus mengikuti pergerakan permaisuri Tai King tampak enggan dan sosoknya pada saat ini memandang ke arah Yu King tampaknya Tai King tidak menganggap permaisuri sebagai sebuah ancaman Tai King pun segera bertanya apakah mereka pada saat ini harus pergi mereka baru saja sampai dan pergi tanpa melakukan apapun merupakan sesuatu yang sia-sia Yu King seketika memandang Tai King dari atas ke bawah dan lanjut berkata dengan marah Yu King berteriak bahwa Tai King memiliki payudara besar tetapi ia tidak memiliki otak Yu King benar-benar tidak tahu bagaimana ia bisa mencapai tempatnya yang sekarang Tai King menundukkan dan menetap payudaranya yang pada saat ini emang nongjol sesaat kemudian Tai King segera berteriak siapa bilang Tai King tidak memiliki otak keduanya pada akhirnya kembali berdebat tetapi pada saat yang bersamaan cahaya dingin pada saat ini melintas Yu King dengan cepat seketika mengelurkan tangannya menangkap kilatan cahaya dingin tersebut begitu ia membuka telapak tangannya selip batu giyok tiba-tiba muncul di tangan Yu King kedua wanita itu pun segera saling memandang sebelum akhirnya berkata serempak bahwa ini berasal dari tuan istana pesan tersebut berkata bahwa ada hantu batin di istana dan mereka telah diketahui keduanya seketika terkejut mendapatkan pesan yang pada saat ini dikirimkan oleh Zuchi Tai King pun menarik nafas dingin dan bergumam apakah memang ada hantu di istana mungkinkah maksud tuan istana adalah hantu tersebut adalah sosok yang ditanam oleh permaisuri di Istana Dewa Pemburu ekspresi Yu King juga pada saat ini menjadi serius Yu King lanjut berkata bahwa ia telah lama mendengar bahwa permaisuri pandai membuat perencanaan ia telah menghabiskan ribuan tahun untuk merencanakan semua rencananya dan dikhawatirkan hantu batin yang dimaksud di Istana Dewa Pemburu sudah ada sejak saat itu jika hal ini memang terjadi bukankah semua situasi dari Istana Dewa Pemburu dibawahkan dari permaisuri Tai King pun mendengus dingin mendengar apa yang baru saja dispekulasikan oleh Yu King Tai King awalnya mengira bahwa mereka telah cukup bersembunyi ketika mereka memasuki tempat ini mereka telah melakukan penyamaran yang perfect dan tidak mungkin untuk bisa diketahui mereka juga menekan semua aura dan mereka benar-benar berhasil masuk awalnya ia berpikir mungkinkah identitas mereka diketahui karena penyamaran mereka yang bocor tetapi ia tidak menyangka bahwa semuanya benar-benar telah diketahui sejak awal Tai King pun pada saat ini lanjut bergumam bahwa ia mendengar permaisuri telah mokat dan mengapa ia muncul kembali ini benar-benar suatu hal yang luar biasa dan mungkinkah ia masih bisa dibangkitkan menanggapi hal tersebut Yu King pun perlahan menjelaskan bahwa bahkan jika orang kuat setingkat ini mokat ia sesungguhnya tidak akan mokat dalam sekejap mata ia akan mokat perlahan-lahan dalam waktu yang lama dan itulah yang akan terjadi Tai King pada saat ini menganggukkan kelapanya karena ia mengetahui bahwa bagi seorang keabadian jika bukan karena dilenyapkan ia benar-benar tidak akan mokat secara singkat untuk bisa benar-benar hancur mereka benar-benar akan mengalami waktu yang panjang sebelum akhirnya benar-benar menghilang selain itu tingkat yang merupakan tingkat keabadian sesungguhnya belum bisa disebut dengan sosok keabadian ada yang disebut dengan keabadian dewa yang levelnya lebih tinggi dari keabadian kaisar keabadian yang selama ini tersebar merupakan keabadian yang disebut dengan keabadian kaisar sementara itu keabadian yang lebih tinggi lagi merupakan keabadian dewa kekuatan keabadian dewa inilah yang benar-benar sama sekali tidak akan bisa terhapus oleh waktu kekuatan keabadian pada tingkat pertama keabadian kaisar hanya berada di jantung begitu kekuatannya meningkat kekuatan keabadian ini akan diintegrasikan ke dalam meridian daging serta tulang itulah mengapa makhluk keabadian memiliki kekuatan yang sangat ekstrim dalam kemampuan untuk pemulihan selain itu keabadian langkah pertama masih belum bisa dikatakan makhluk keabadian setelah melewati keabadian langkah ketiga barulah seseorang dapat dikatakan sejajar dengan keabadian terkuat lainnya setelah beberapa saat merenung keduanya pada akhirnya kembali berbincang-bincang dan merumuskan apa langkah selanjutnya yuking pun segera berkata bahwa persembunyian mereka selanjutnya tidak banyak berguna memasuki bintang wansiang ini berarti memasuki jangkauan pengawasan permaisuri setiap gerakan yang mereka lakukan tidak akan bisa lepas dari pandangan permaisuri dengan begitu maka mereka hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh kepala istana mereka berusaha untuk mendekat tetapi mereka jangan membuat permusuhan karena permaisuri tidak memilih untuk membasmi mereka pada saat sejak awal mungkin permaisuri tidak ingin bertarung dengan istana dewa pemburu selain itu perintah batu giyok dari tuan istana juga pada saat ini menunjukkan sepertinya tuan istana telah tiba di kota wansiang mereka pada saat ini hanya perlu menunggu kabar lanjutan dari penguasa istana tai king pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh yuking sementara itu kembali ke xiaoyan yang pada saat ini masih berjalan-jalan bersama dengan permaisuri xiaoyan pada saat ini mencoba banyak makanan yang berada di kota wansiang di dalam perjalanannya xiaoyan pada saat ini bertanya berapa besar kekuatan yang dimiliki tai su di alam sejati suan yin permaisuri dengan lembut segera menjelaskan bahwa sepertinya ada sekitar 100 orang xiaoyan sedikit tergejut dan lanjut bertanya apakah mereka semua merupakan keabadian xiaoyan berpikir jika 100 orang ini semuanya adalah keabadian maka ini merupakan tim yang sangat menakutkan permaisuri pada saat ini tersenyum dan dengan lembut segera berkata kepada xiaoyan bahwa mereka mirip dengan apa yang pernah dilihat xiaoyan sebelumnya mereka bukanlah keabadian tetapi armor mereka yang disebut dengan void god armor dapat memberi mereka kekuatan keabadian dapat dikatakan bahwa itu adalah keabadian semu dan setelah melenyapkan keabadian dari alam sejati suan yin xiaoyan akan dapat mengambil esensi dan darah mereka dan xiaoyan akan bisa mendapatkan kekuatan keabadian xiaoyan mengangkat alisnya mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri ini adalah sesuatu yang tidak pernah kepikiran oleh xiaoyan ternyata void god armor benar-benar bisa memiliki kemampuan yang begitu menakutkan xiaoyan pun menyipitkan matanya dan bergumam bahwa xiaoyan khawatir mereka adalah ancaman terbesar menangkapi hal tersebut permaisuri pun segera berkata bahwa xiaoyan pasti sudah melihat sesuatu invasi dunia taishu ke sensi pasti akan terjadi dan mereka akan mengeluarkan kekuatan penuh mereka bersedia membayar mahal untuk hal ini dan mereka benar-benar tidak memiliki jalan keluar xiaoyan menganggukkan kelapanya dan xiaoyan memandang ke arah permaisuri dengan sedikit serius xiaoyan lanjut berkata bahwa dalam pertempuran antara taishu dan sensi pihak mana yang menurut yuan er yang memiliki peluang untuk menang lebih tinggi permaisuri kembali tersenyum dan berkata bahwa taishu memang lebih kuat daripada sensi dalam hal teknologistik tetapi xiaoyan tidak perlu meremehkan diri sendiri kekuatan keabadian taishu yang sebenarnya jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan dunia sensi karena masalah sumber daya mereka pada akhirnya hanya dapat mengembangkan teknologi stiks untuk menembusnya ia juga tidak terlalu jelas mengenai latar belakang dari dunia sensi itu sendiri tetapi menurutnya upaya putus asa dari taishu untuk menyerang sensi pasti didasarkan pada latar belakang keagungan sensi xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya meskipun permaisuri tidak memberikan jawaban spesifik kepada xiaoyan xiaoyan lanjut menghela nafas dan xiaoyan pada saat ini segera teringat sesuatu xiaoyan lanjut mengeluarkan petak dan batu giyok dan menyedorkannya kepada permaisuri xiaoyan lanjut berkata bahwa xiaoyan mendapatkan gambar rusak dan selip batu giyok tentang hutan belantara keabadian xiaoyan ingin tahu apakah yuan er bisa melihat hal ini akan memiliki informasi atau tidak permaisuri pun melihat gambar-gambar rusak dan selip batu giyok yang diletakkan di atas meja oleh xiaoyan kelinci bing yun juga pada saat ini melihatnya dengan tatapan rasa ingin tahu sementara itu permaisuri pada akhirnya segera berkata bahwa ini ditinggalkan oleh raja iblis dian he ia ingin tahu dari manakah asal batu giyok ini bisa didapatkan oleh xiaoyan xiaoyan pun menjelaskan ketika bertanya apakah permaisuri ingat tujuh pedang dewa pembunuh permaisuri pun menganggukkan kelapanya dan xiaoyan menjelaskan bahwa xiaoyan telah menukarnya dengan benda tersebut permaisuri kembali mengangguk dan permaisuri mengerti mengapa xiaoyan bersaing untuk mendapatkan benda ini di pelelangan permaisuri pun segera mengerutkan kending dan bergumam bahwa benda ini ribuan kali lebih berharga daripada pedang tersebut xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya berkata bahwa mungkin untuk makam pedang dewa gila pedang bernilai puluhan juta kali lipat daripada benda ini tampaknya kebutuhan yang berbeda secara alami akan memiliki nilai yang berbeda permaisuri pun kembali mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa apa yang yang dikatakan oleh xiaoyan memang masuk akal pada saat ini permaisuri ingin bertanya kepada xiaoyan apakah xiaoyan berencana pergi ke hutan belantara keabadian untuk menemukan raja iblis Tianhe xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan bergumbam bahwa semakin cepat mereka berangkat semakin baik xiaoyan sudah lagi memiliki banyak waktu dan xiaoyan harus bergegas menanggapi hal tersebut permaisuri pun tersenyum sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya mereka akan segera berangkat sesaat setelah perkataan permaisuri berdengar sosok-sosok pada saat ini seketika muncul mengelilingi xiaoyan semuanya seketika dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah xiaoyan dan permaisuri xiaoyan seketika menyadari bahwa sosok-sosok ini adalah sosok-sosok yang melindungi permaisuri ada juga sosok yucan diantara mereka dengan mata menawan dan xiaoyan pada saat ini sedikit memalingkan pandangannya sementara itu permaisuri pada saat ini segera berkata perlahan bahwa mereka tidak perlu mengikuti permaisuri kali ini ia bisa menemani suaminya dalam perjalanan kali ini mereka bisa menunggu sampai permaisuri memiliki pengaturan lainnya mendengar hal ini jian siang yang sedikit mengerutkan keningnya ke arah permaisuri jian siang yang berkata dengan cemas bahwa lebih baik ia pergi bersama dengan permaisuri istana dewa pemburu akan segera bergerak dan mereka pasti akan mengambil tindakan jika permaisuri pergi sendiri mendengar apa yang dikatakan oleh jian siang yang permaisuri pun memandang ke arah jian siang yang dan berkata tanpa ragu permaisuri menjelaskan bahwa mereka bisa pergi ke istana abadi Nirwana mereka harus membuat persiapan karena pernah perang akan segera datang setelah mengatakan hal tersebut sosoknya pada saat ini menepuk kelinci bingyun kelinci bingyun pun membesar dan permaisuri pada saat ini duduk bersila di atasnya jian juga pada saat ini akhirnya seketika menaiki punggung kelinci bingyun setelah isyarat dari permaisuri sebelum mereka bergegas pada saat ini sesosok tubuh seketika muncul di hadapan permaisuri sosok ini adalah yuan liang dan sosoknya segera menangkupkan tangan di arah permaisuri sosoknya lanjut bertanya apakah permaisuri akan pergi apa yang dilakukan oleh yuan liang ini seketika menyebabkan keributan di sekitar kota seorang yang merupakan penguasa istana benar-benar menghormati sosok wanita yang berada di atas punggung kelinci jika begitu permasalahannya bukankah identitas dari wanita ini benar-benar lebih tinggi daripada penguasa istana sementara itu permaisuri pada saat ini mengangguk dan segera berkata bahwa ia akan pergi keluar dengan suaminya dengan begitu maka tak akan ada waktu bahagia untuk yuan liang selama periode waktu ini ketika mendengar kata-kata suami keluar dari mulut permaisuri yuan liang tiba-tiba menatap arah siaoyan dan sedikit mengerutkan kening yuan liang pada akhirnya sedikit tertegun sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka yuan liang mengerti permaisuri juga dapat yakin karena semua akan berjalan dengan sesuai rencana permaisuri pun mengangguk sebelum akhirnya kelinci bing yuan pada saat ini dengan cepat meninggalkan kota wansiang semua orang pada saat ini terkejut melihat sosok kelinci bersama dengan wanita yang melayang di atas langit wansiang terbang dilarang di kota tersebut namun dan tanpa diduga bahkan penguasa istana pada saat ini tidak bergeming melihat adanya sosok yang melesat di udara hal ini menjelaskan bahwa karakter wanita tersebut bukanlah karakter wanita yang sederhana hanya beberapa diantara mereka yang tahu bahwa itu adalah sosok permaisuri sementara mayoritas pada saat ini masih kebingungan sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini terlihat terdiam dengan ekspresi jelek Xiaoyan berpikir mungkinkah sosok yuan liang yang terlihat rapih ini adalah anak dari permaisuri Xiaoyan pada saat ini memiliki beberapa spekulasi sebelum akhirnya permaisuri pada saat ini segera menoleh ke arah Xiaoyan sosoknya lanjut bertanya apakah ada sesuatu yang ada di dalam pikiran suaminya Xiaoyan pun kembali tersadar dan Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya sambil tersenyum masam Xiaoyan pada saat ini menghala nafas Xiaoyan pada saat ini lanjut berkata berapa lamakah waktu yang mereka butuhkan untuk mencapai hutan belantara keabadian permaisuri di menjawab bahwa dengan kecepatan penuh perlu waktu beberapa bulan untuk sampai Xiaoyan pun menganggukan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini mulai memejamkan matanya Xiaoyan berpikir bahwa waktu beberapa bulan ini merupakan waktu yang sangat singkat oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk melakukan peristri jahatan melihat Xiaoyan yang seolah-olah ingin tidur siang pada saat ini permaisuri seketika mendekat permaisuri langsung jatuh ke pelukan Xiaoyan dan jari-jarinya yang ramping pada saat ini mengelus dadas Xiaoyan tubuh lembutnya benar-benar melingkari tubuh Xiaoyan ketika permaisuri mulai berbicara sosoknya berkata bahwa sudah lama sekali biarkan ia melakukan sesuatu kepada suaminya Xiaoyan agak melotot dan Xiaoyan menyadari apa yang akan dilakukan oleh permaisuri Xiaoyan pun segera berkata bahwa kelinci itu masih berada di sini selain itu Xiaoyan juga khawatir bahwa tempat ini tidak cocok untuk Xiaoyan pada saat ini terdiam karena Xiaoyan mendapati bahwa tubuh Xiaoyan pada saat ini tidak terkendali Xiaoyan pun menghelak nafas dan bergumam di dalam hati bahwa ini benar-benar sudah berakhir permaisuri bahkan lebih kejam daripada yang mulia ratu karena ayah benar-benar sama sekali tidak memiliki kesempatan Xiaoyan melawan Xiaoyan hanya bisa memenjamkan matanya dan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa menolak sementara itu suara permaisuri kembali terdengar di telinga Xiaoyan permaisuri berkata bahwa meskipun suaminya menolak tetapi menurutnya tubuhnya masih sangatlah jujur Xiaoyan pada saat ini kembali melotot dan Xiaoyan benar-benar terkejut api jahat pada saat ini kembali melonjak namun bersama dengan hal tersebut permaisuri segera berkata kepada Xiaoyan agar suaminya jangan khawatir ia telah menyembunyikan aura mereka dan mereka tidak akan bisa dilihat oleh siapapun tidak akan ada yang bisa melihat apa yang pada saat ini mereka lakukan dan suaminya harap rileks Xiaoyan pada saat ini tersenyum pahit dan Xiaoyan berpikir bahwa bukankah ada kelinci bingyun disini namun sekarang setelah semuanya terjadi seperti ini Xiaoyan hanya bisa menghala nafas dan pasrah Xiaoyan juga menemukan bahwa Xiaoyan pada saat ini sama sekali sudah tidak mengenakan pakaian sosok indah permaisuri yang juga sama pada saat ini telah berbaring di samping Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa pasrah sementara kelinci bingyun pada saat ini hanya merasakan adanya keributan di atas kelinci bingyun pada saat ini sama sekali tidak terlalu memperdulikan mengenai hal tersebut tampaknya yang mulia dan permaisuri sudah sering melakukan hal seperti ini di atas bunggung kelinci bingyun dengan begitu maka kelinci bingyun sudah terbiasa dengan hal ini pada akhirnya selama beberapa bulan Xiaoyan sama sekali tidak bisa tidur sedikit pun suara Xiaoyan terasa lemah ketika Xiaoyan bertanya apakah mereka akan segera sampai permaisuri pun tersenyum dan berkata bahwa suaminya masih pintar selain itu waktu bahagia memang selalu berjalan dengan singkat dan mereka akan segera mencapai hutan belantara keabadian Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas karena Xiaoyan pada akhirnya bisa terlepas dari penyiksaan ini meskipun ini dapat dikatakan merupakan kebahagiaan tetapi Xiaoyan pada saat ini hatinya sedikit menderita namun Xiaoyan juga berpikir kebahagiaan tetaplah sebuah kebahagiaan Xiaoyan pada saat ini merasa sedikit senang tetapi di satu sisi Xiaoyan juga merasakan perasaan bersalah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!